Hai Hei Sobat Gadget kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan memberikan tiga tip penting jika anda ingin melakukan pembelian handphone di situs jual beli online Oke tapi sebelumnya jangan lupa dulu tekan tombol subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi ya walaupun lagi di dismonitisasi Oke yang pertama langsung aja yang pertama adalah produk diskontinue ini kalian harus tahu produk diskontinue seperti yang kalian lihat sekarang HP semakin berkembang dan penuh persaingan maka dari pihak perusahaan membatasi kuantiti atau lima barang misal bulan ini keluar tipe A dalam beberapa bulan pasti keluar tipe nah disini kalian bisa memastikan kalau barang tipe A sudah tidak diproduksi akan tetapi ada oknum tertentu yang masih menjualnya di situs jual beli online dalam hal ini ada dua kemungkinan sih yang pertama stok lama atau HP KW tapi sudah bisa saya pastikan barang tersebut KW karena biasanya barang yang sudah diskontinue itu pihak perusahaan menarik barang sisa dari produsernya yang kedua harga teman-teman kalau yang ini sudah dipastikan 100% barang KW atau rekondisi barang yang dijual kondisi baru dengan harga jauh lebih beda dari barang store resminya ya jadi barang yang baru dan harganya jauh lebih beda dari setor resminya misalkan di Samsung store harganya bulan kemarin 5 juta sedangkan bulan ini udah diskontinue udah tidak ada tapi ada yang jual harga 2 juta di online nah itu sudah dipastikan handphone KW ya teman-teman jangan dibeli dan biasanya dikasih embel-embel garasi distributor Nah tentu saja ini sangat merugikan bagi orang yang awam tergiur harga yang murah tapi yang didapat barang KW eh yang ketiga Hai tanyakan dulu apa chat dulu ke penjual Apakah barang itu diproduksi di Indonesia atau di luar negeri misalkan di China jika penjual barang itu bilang produksi di luar negeri saya menyarankan jangan dibeli kecuali kalian belanja di online shop yang berbasis internasional misalkan dari bebas tour dan sebagainya kenapa demikian karena yang saya tahu ya barang yang dijual di Indonesia itu harus mempunyai pabrik demikian saya kalau handphone ya misalkan Vivo Oppo ada di tangerang tuh eh teman-teman itu tadi tiga tip penting jika kalian ingin melakukan pembelian handphone di online ya kalian harus betul-betul perhatikan tiga tip tadi ya yang pertama diskon barang diskontinue yang kedua harga yang ketiga itu itu barang perbuatan dari mana atau made in mana gitu ya kalau made in Indonesia beli aja itu handphone asli tuh dan harganya yang masuk tadi yang pun harganya nggak jauh-jauh beda dari harga yang pas baru keluar misalkan harganya 5 juta dia ada 4,7 atau 4,5 itu masih ya terbilang handphone asli soalnya harganya enggak terlalu jauh tapi kalau misalkan turun 50% itu handphone kawet teman-teman Oke itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan jangan lupa like comment dan subscribe-nya supaya saya tetap bersemangat salam gadget sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax